Setelah dilakukan tim SAR dan masyarakat akhirnya berbuah, ditemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban kemudian dievakuasi untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, korban bernama Wahyu berusia 42 tahun dilaporkan hilang pada 13 Agustus lalu. Perahu yang digunakan korban bersama seorang rekannya terbalik usai dihantam gelombang tinggi. Rekan korban ditemukan dalam kondisi selamat oleh nelayan setempat. Korban atas nama Wahyu berhasil ditemukan warga sekitar pada pukul 07.43. Tim SAR Kabungan melakukan evakuasi lalu korban dikembalikan ke keluarga korban. Selanjutnya, masing-masing tim dikembalikan ke kesatuan masing-masing.